selamat menikmati selamat menikmati dengan kecepatan kita tahu kalau masa itu memiliki dimensi M besar sedangkan kecepatan memiliki dimensi L per T atau meter per second nah sehingga momentum memiliki dimensi sebagai berikut M dikalikan L per T dimana kita bisa tulis lagi M dikalikan L dikalikan T pangkat min 1 sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah A nah bagaimana? mudah kan? oke semangat belajar lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati